Oke, salam dan salam sejahtera, pencerahan saya. UMNO PAS Bersatu Bertelagah. Pilihan raya di EPI disalahkan. Ini yang kita lihat hari ini. Sebagai contoh, kita lihat hari ini. Pemimpin bersatu dan pemimpin UMNO Bertelagah yang mana mereka mengatakan parti mereka masing-masing baik. Saling menyalahkan. Tetapi, jawatan-jawatan dalam kerajaan sesama mereka tetap mereka terima. Ini jelas bahwa pemimpin-pemimpin mereka ini hanya gila dengan jawatan. Kerana jawatan itu ada kuasa. Yang mana di situ juga adalah benefit lain seperti tender projek, peruntukan yang ada, dan gaji yang besar. Ini saja matlamat mereka untuk menjadi pemimpin negara ini. Bukan tujuan untuk membangunkan negara. Apabila mereka gagal, mereka akan laungkan di EPI. Apabila mereka merompak duit negara, mereka akan laungkan di EPI. Semua kesalahan, salah di EPI. Undang-undang salah di EPI. Tanah hilang, salah di EPI. Tabung haji, salah di EPI. Verda, salah di EPI. Mas, salah di EPI. Semua. Ini yang saya lihat hari ini. Tetapi, yang jadi pengurusi kementerian, ataupun badan-badan ini, ataupun syarikat JLC kita ini, adalah pemimpin mereka. terutamanya AMNO. Sebenarnya, pemimpin ini gagal sebenarnya. Tetapi, mereka tidak mengakui kegagalan mereka. umpamanya tabung haji. Apabila, Menteri AMNO pegang, kita tahu, hutang begitu banyak. Yang nak menanggung hutang itu, adalah kerajaan. Kerana, kerajaan terpaksa, menyuntik dana untuk membantu. Masih mereka tidak akui, bahawa itu gagal. Begitu juga dengan Felda, contohnya. Menanggung hutang begitu banyak. Yang nak menyuntik duit, adalah kerajaan. Duit daripada hasil rakyat. Tetapi, DAP disalahkan. Ini adalah satu politik, yang pada saya, sebagai rakyat lihat, sudah tidak lagi di Revan. Dan perlu, pimpinan muda, ataupun anak muda, ubah. Kerana, apa tujuan menyalahkan DAP? DAP itu jelas, seperti politik. Yang sama seperti AMNO. diluluskan oleh ROS. Tetapi, mereka salahkan DAP, seolah-olah DAP itulah, yang mentakbi negara. Yang mana, mungkin, daripada Perdana Menteri pertama, sehingga Perdana Menteri ke-9, hari ini adalah, orang DAP. dasar-dasar yang ada dalam negara kita ini, adalah, dibuat oleh, Parti AMNO, Barisan Nasional. Tetapi, salahkan DAP. isu sekolah, isu bahasa, kalau orang DAP ini bersalah, kalau betul, pemimpin DAP tidak betul, kalau betul, pemimpin DAP melakukan penyelewengan, maka heretlah ke mahkamah. Jadi, ini yang saya lihat, sebagai rakyat hari ini. Yang mana, kenapa saya, tidak suka, dengan Parti yang ada di sebelah sana itu, karena mereka main, idealisme yang pada saya, sangat kurang certik. Yang mana, ini adalah, tidak jelas, hal tuju mereka, untuk rakyat. Tetapi jelas, hal tuju mereka, untuk, kepribadian mereka. Yaitu, merompak harta negara. yang mana, mereka-mereka ini, sebagai pemimpin, kaya raya, sampai ke cabang, sampai ke ranting, kaya raya. Penyokong pun boleh kaya, apabila mendapat tender, projek, daripada, mereka ini tadi. Jadi, sampai bila, perkara ini, anak-anak muda, terutamanya, Melayu, ingin terus, bersama dengan, pimpinan yang seperti ini. Bila, anak ada perubahan. Amno, sebagai contoh, perlu ada anak muda, yang betul-betul, mempunyai, pemikiran, ataupun, rasa, ingin perubahan itu, untuk parti mereka. Bukan nak, keadaan yang ada hari ini. Sebagai parti, sebagai pemimpin, sepatutnya, harus, kita melihat, semua kaum. Walaupun kita itu, parti Amno, contohnya. memang parti untuk orang Melayu, tetapi, kita harus berjiwa, memimpin, untuk semua kaum. Karena, satu masa, kita akan menjadi pemimpin, seperti mana, yang ada di pusat, kita tidak boleh, melihat kepada, kaum kita saja. Kita harus melihat, seluruh kaum. Karena kita akan memimpin, negara kita. Tetapi kalau, idealisme, ideologi, yang ditanamkan hari ini, untuk perkawaman, maka, satu masa, pepecahan itu, akan berlaku. Pepecahan itu berlaku, apabila, Sabah dan Sarawak, mengikut, lunas perjanjian, ME63, maka, generasi, akan datang, Sabah Sarawak, generasi seperti saya ini, akan faham, isu-isu ini, yang mana kita tidak boleh menipu lagi, dan, boleh saja, menarik sokongan, untuk, bergabung dengan, Malaysia yang ada hari ini. Bila saya kata seperti ini, maka, ramai pula, terutamanya, anak-anak Melayu, yang ada di Semenanjung, akan mengatakan, Sabah Sarawak, nak keluar, keluar lah, ini yang selalu saya dengar, tetapi, tanpa hasil bumi, minyak yang ada, Petronas kita yang ada, menggali, hasil bumi Sarawak, dan Sabah, maka tak ada, pembangunan yang ada di Semenanjung itu, awalnya, banyak menggunakan, hasil daripada, bumi Sabah dan Sarawak, jadi, di sini saya lihat, bahwa, perlu ada perubahan, yang mana, kalau kita ini sayang negara kita, daripada parti manapun, kita tidak perlu lagi, mengeluarkan, perkara-perkara yang, seperti, resis sangat, yang mana, mengatakan DAP itu, parti, apabila memerintah, tidak memberi keistimewaan, kepada kaum Melayu, contohnya, ini adalah satu pembohongan, kepada saya, kerana, yang berkuasa, Perdana Menterinya, waktu itu pun Melayu, tun, menteri-menteri pun, rata-ratanya pun, Melayu, jadi, pada saya, isu-isu ini, adalah satu propaganda, yang mereka mainkan, jika dihujahkan, dengan betul, mereka ini, tidak berani ke depan, untuk, untuk membicarakan, isu-isu ini, kerana, hak itu, hak ismewa orang Melayu, hak ismewa Islam, sudah termaktub, dalam, pelembagaan negara kita ini, tetapi, dimainkan semula, bertujuan, untuk kepentingan politik, dan, ujah-ujah mereka ini, membohongi rakyat, kenapa, nak dimainkan lagi, ini yang berlaku, di dalam negara kita ini, yang mana, saya lihat, petelagahan mereka, nanti akan salahkan, DAP, begitu juga, apabila, mereka bertelagah, bertelagah nanti, yang selalu saya lihat, mulalah salahkan, negara jiran kita, Singapura pula, mereka sebutlah, Singapura, ini keluar Malaysia, gini-gini, mereka yang sebut, itu pun tidak paham, sejarah betulnya, mereka tidak nak tahu, Singapura, itu punya hak, untuk nak keluar, kerana penjanjian, MA 63, itulah, Singapura itu keluar, tinggal, Sabah dan Sarawak, bergabung dengan Malaysia, jadi, jangan cerita, itu tanah siapakah, itu tanah siapa, yang penting, hari ini, Singapura, itu negara bertaulat, jadi jangan kita, ungkit-ungkit negara orang lain, sekecil mana pun, ini yang berlaku, di negara kita ini, asyik menyalahkan orang lain, pemimpin, daripada UMNO, pas bersatu ini, yang saya lihat, suka mengungkit, orang lain, tetapi, mereka yang buat salah, mereka buat salah, salahkan orang lain, mereka yang rompak, duit negara, mereka yang lakukan, hutang negara, salahkan orang lain, ini nanti, kalau kerajaan, yang ada hari ini, PRU ke-15 tumbang, maka kerajaan, baru akan ganti, mereka akan salahkan, kerajaan baru, tetapi hutang, yang ada hari ini, adalah daripada hasil mereka, hutang yang ditanggung oleh PS, adalah daripada, kerja, pemimpin, UMNO, dan barisan nasional, jadi ini hakikat, jadi inilah, yang mereka mainkan, apabila, nak pilihan raya, semua orang disalahkan, mereka saja yang betul, jadi ini adalah, pencaturan politik mereka, untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat, sebab itulah negara kita ini, sekarang ini, parah seperti ini, kerana pemimpin rakus ini, so inilah pencerahan, saya berkenaan dengan isu ini, sekian, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,